Dalam memeriakan rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74, Nur Aini Subir Bahtiar sebagai Ketua Go Kabupaten Batanghari membuka langsung perlombaan Kasida Rebana yang bertempat di Lembaga Adat Kabupaten Batanghari yang berlokasi di Kecamatan Muara Pulian. Lomba Kasida Rebana merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriakan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74. Lomba Kasida Rebana diikuti oleh seluruh kecamatan dalam Kabupaten Batanghari dengan 10 tim yang akan tampil. Fatahuddin Abdi, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari bersyukur perlombaan Kasida dan Rebana di perlombaga dengan tujuan mempererat silaturahmi dan mengembangkan syiar islam. Mulai memeriakan ulang tahunnya dari dakwah saatnya itu tadi. Jadi itu menampakkan identitas dalam berdakwah, identitas dalam menyampai penampasan. Ada yang dengan gurindang, ada yang dengan pantun, tapi kita berusaha untuk menampilkan salah satu ciri kita yaitu dengan syair. Nur Aini Zubir Bahtiar dalam sambutannya menjelaskan Lomba Kasida Rebana ini bertujuan untuk mensyiarkan ukwa islamiyah dan silaturahmi serta mempertahankan budaya islam dalam perkembangan syiar islam di Kabupaten Batanghari. Serta berharap perkembangan dakwah islam berkembang pesat di bumi serentak barega. Serta menjalani suri taulah dan rasulullah. Dengan rebananya yang kita lihat, tapi kembali kita kepada petua, ajaran Nabi Muhammad SAW yang diterapkan dalam Al-Quran kita, itu yang mungkin dasar-dasar yang perlu kita pedomani dalam hidup ini. Rebana mungkin sebagai melambangkan bahwa kita orang islam, tapi ajaran-ajaran agama islam yang paling penting yang termuat dalam Al-Quran itu yang jangan dilupokan oleh anak-anak muda kita sekarang. Nur Aini berharap dengan perkembangan nilai-nilai islam di Kabupaten Batanghari dapat terhindar dari bencana alam serta mendapat ridha Allah dalam perkembangan risalah islam di Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!